Intro Pemirsa duka di Tanah Pasundan belum juga usai. 23 orang masih belum ditemukan akibat hanyut terseret banjir bandang. Jumlah korban meninggal kini mencapai angka 26 orang. Posko tanggap darurat banjir bandang masih terus melakukan pencarian dan evakuasi para korban yang hilang. Ada 1.600 personil yang melakukan pencarian di 15 titik di 7 kecamatan. Titik berat difokuskan pada 4 lokasi yaitu di desa Sukakarya, Cimacan, Pamingi, dan Sukamantri. Selain itu pencarian juga akan dilakukan dengan helikopter di sepanjang sungai Cimanu. Jumlah korban meninggal total mencapai 26 orang, sementara 23 orang hilang, 32 orang terluka, dan 433 orang mengungsi. Sementara itu Pemirsa memasuki hari ketiga pasca banjir bandang. Kebutuhan logistik di lokasi pengungsian di Posko Makoren 062, Tarumanagar Garut tercukupi. Bantuan dari para donaturnya pun terus berdatangan. Dan untuk menghilangkan trauma, petugas menyiapkan alat-alat permainan seperti raket, bola, serta buku bacaan. Seluruh korban banjir bandang yang berada di Posko Pengungsian di Makoren 062, Tarumanagar, nantinya akan dipindahkan ke rumah susun yang disediakan oleh Pemkap lantaran kondisi rumah mereka saat ini sudah tidak bisa lagi dinepati. Proses pencarian korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Petugas kembali menemukan dua jenazah di lokasi yang berbeda. Pencarian korban banjir bandang sungai Cimanuk di Garut, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Kemarin petugas kembali menemukan dua jenazah perempuan di lokasi berbeda yang terkubur di dalam tumpukan kayu. Satu jenazah ditemukan di kawasan Sukasenang, Kecamatan Banjuresmi. Sementara satu jenazah lainnya ditemukan di Kecamatan Garut Kota. Petugas dibantu warga setempat langsung mengevakuasi kedua jenazah. Saat ini total korban tewas, sementara mencapai 26 orang, meliputi 4 pria dewasa, 13 perempuan dewasa, dan 9 anak-anak. Terima kasih. Terima kasih.